Intro Lampung kapal induk ketiga China yang dibangun kontraktor pertahanan di Shanghai mulai terbentuk. Perkembangan pembangunan kapal perang raksasa itu terlihat dari citra setelit dan dikonfirmasi media pemerintah komunis. Kapal induk ketiga yang sedang dibangun itu bagian dari upaya China untuk menantang dominasi angkatan laut Amerika Serikat. Dengan perkembangan seperti itu, kapal tersebut dapat diluncurkan ke laut dalam beberapa bulan mendatang saat memasuki fase terakhir konstruksi. Foto-foto beresolusi tinggi yang baru-baru ini diperoleh dari Center for Strategies and International Studies, sebuah lembaga ding-tang non-partisan di Washington, menunjukkan untuk pertama kalinya bagian dari kapal induk tersebut dilakit di tempat terbuka di Dock Ring di galangan kapal Jiangnan yang luas. Kapal yang akan menjadi kapal induk ketiga China tetapi yang pertama dilengkapi dengan teknologi modern, kemungkinan besar lebih besar dari dua kapal sebelumnya yang didasarkan pada desain Soviet yang sudah ketinggalan zaman. Menurut citra setelit, kapal baru itu diperkirakan akan memiliki panjang sekitar 1000 kaki dan lebar 130 kaki. Matthew Funai Yule, seorang peneliti di proyek China Power CSIS, mengatakan belum jelas dari gambar apakah kapal induk baru akan memiliki katapel elektromagnetik untuk secara efisien melepaskan jet tempur dari geladaknya. Hal itu pula yang menjadi tanda tanya besar atas teknologi kapal hidup China saat ini. Kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Air Force yang ditugaskan pada tahun 2017 adalah kapal induk pertama yang menyertakan fitur mutakhir seperti itu. Namun, China menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merancang dan memasang kapal, kata Funai Yule. Ini bergerak dengan cepat, sungguh mengesatkan proses yang mereka lalui untuk memposisikan diri di garis depan teknologi operator, ujarnya. Kemajuan kapal induk ketika China telah menjadi perhatian yang kuat di bukota rival serta di China di mana itu dilihat sebagai simbol nyata dari perkembangan negara menjadi kekuatan global dengan militer modern kelas dunia. China telah mendukaskan dua kapal induk dalam satu dekade terakhir. Pertama, kapal induk Liaoning yang merupakan retrofit model Soviet dan yang kedua, kapal induk Shandong adalah buatan China tetapi sebagian besar merupakan salinan Liaoning yang direkaya seulang. Funai Yule mengatakan, kapal induk Shandong mulai beroperasi pada bulan Desember dan kapal induk ketiga kemungkinan tidak akan siap tempur sampai 2023. Media pemerintah China melaporkan setelah lambung kapal induk ketiga disegel kapal itu dapat dimasukkan ke dalam laut segera setelah akhir tahun ini untuk dipasang. Foto-foto perkembangan pembangunan kapal induk ketiga China itu telah bermunculan di media sosial yang memicu kegembiraan warga China penggemar militer. Surat kabar Global Times yang ghaukis mengatakan foto-foto itu menunjukkan konstruksi kapal induk yang berjalan mulus. Mengutip pakar militer yang tidak disebutkan namanya media yang dikelola partai komunis China itu mengatakan kapal itu ketiga kemungkinan menggunakan teknologi katapel elektromagnetik. Selama akhir pekan, seorang pakar terkenal yang berafiliasi dengan angkatan laut China, Li Ji mengatakan kepada sebuah forum di Beijing bahwa China tidak hanya merencanakan kapal induk ketiga tetapi juga kapal induk keempat. Sebagian besar pakar internasional memperkirakan bahwa China bermaksud membangun armada setidaknya enam kapal induk. Angkatan laut AS memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir dalam pelayanan dan berencana untuk memperkenalkan beberapa lagi. Colin Ko, seorang ahli Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China di Sekolah Studi Internasional S. Raja Ratnam di Singapura mengatakan, masih ada perdebatan yang hidup di China mengenai kegunaan kapal induk dalam peperangan modern dan bagaimana mereka akan ditumpuk melawan ancaman yang ditumpulkan oleh kapal selam AS. Baik pejabat China maupun pejabat AS telah mengakui dalam beberapa tahun terakhir bahwa kekuatan berbasis darat China telah meningkat ke titik di mana ia mungkin dapat menahan pasukan AS dari apa yang disebut rantai pulau pertama yang mengelilingi China termasuk Taiwan, Jepang, dan Filipina jika terjadi perang atas Taiwan. Ketegangan geopolitik di wilayah tersebut menunjukkan bahwa setiap konflik angkatan laut yang melipatkan China seperti atas Taiwan atau poster depan yang disekatakan di Laut China Timur dan Laut China Selatan kemungkinan besar akan terjadi relatif dekat dengan pantai China. Tetapi, kata Ko, para pemikir militer China juga berpendapat bahwa China perlu menjangkau lebih jauh ke Pasifik dengan kapal induk dan memerebutkan perainan di sekitar rantai pulau kedua yang lebih terpencil yang mencakup pangkalan AS di Guam dan Hawaii. Ada kesamaan pandangan seputar ini dalam lima tahun terakhir saat China meluncurkan armada kapal induknya kata Ko, mereka melihat potensi dari apa yang mereka miliki. China saat ini adalah pemboros militer terbesar kedua di dunia dan memiliki anggaran 2019 sebesar 266 miliar USD sedangkan anggaran militer AS sebesar 718 miliar USD Pemerintah China pada Mei lalu mengatakan kenaikan pengeluaran yang dianggarkan untuk tahun 2020 akan relatif kecil ketika ekonomi menghadapi ambatan struktural perdagangan dengan Washington dan pandemi virus corona. Ko mengatakan selain kapal induk angkatan laut China telah berinvestasi besar-besaran dalam kapal pendaraan ABB dan pesawat peringatan dini untuk menemani kapal induk. Foto-foto satelit terbaru menunjukkan kelangan kapal Jiangnan yang berada di sekitar Sungai Yangtze di utara Shanghai telah berkembang pesat dengan cekungan besar dan fasilitas yang dibangun khusus untuk kapal jenis militer besar kata Funai Yule yang menyebutnya sebagai pusat masa depan pembuatan kapal angkatan laut China. Menurutnya foto-foto itu tidak mengungkapkan kapal induk keempat yang sedang dibangun tapi itu adalah sesuatu yang kami awasi ujarnya. Saya yakin itu adalah tempat kita akan melihatnya. Terima kasih telah menonton!